Intro Satu orang yang memang susah dicari yang sebanding dengan dia Satu orang berhasil membangun pendidikan sekian banyak dalam jarak waktu yang singkat Luar biasa Dan tidak ada fasilitas ketika itu tidak ada bantuan dari negara Waktu dijajah oleh Belanda, Jepang Bukan macam sekarang, sekarang fasilitas Masya Allah Alhamdulillah Semua batrasa dapat bantuan Pada kesempatan ini juga saya ingin menyerukan kepada semua kepala desa Kepada lurah-lurah, kepada para camat, kepada para bupati Supaya memperhatikanlah alherat yang ada di wilayahnya masing-masing Karena kehadiran pendidikan agama ini sangat penting sekali Dalam rangka menciptakan keharmonisan dalam masyarakat Untuk menciptakan keamanan, kedamaian Tanpa pendidikan agama kita tidak akan berhasil Dan Alhamdulillah Pemerintah Indonesia Sangat baik sekali Sudah menyiapkan dana untuk setiap kepala desa Saya dengar dulu satu miliar Mungkin sekarang sudah lebih Untuk setiap kepala desa Dari dana itu mustinya Di desanya itu alherat harus hidup Tidak bisa Dan sampai tertutup Kalau ada madrasah di satu tempat Di satu desa Kepala desa harus Menyediakan dana khusus Untuk pendidikan Ini lebih penting daripada pembangunan fisik Pembangunan mental manusia Itu lebih penting daripada pembangunan yang lain-lain Ini Presiden Jamal Abdul Nasir pernah mengatakan Dia katakan bahwa saya membangun-bangunan fisik Jembatan-jembatan Gedung-gedung yang bertingkat Itu semuanya mudah Tapi yang sulit adalah membangun jiwa manusia Nah alherat inilah Yang akan membangun jiwa manusia Dengan Uluhiyah Mengenal Tuhan Yang Maha Asa Ilmu Tauhid Akhlak Budi pekerti yang luhur Insya Allah Tidak ada seorang anak yang pernah belajar di alherat Walaupun hanya sekedar madrasah ibtidakia Menjadi orang yang tidak bermanfaat kepada negara Nah inilah yang perlu Diketahui Disadari oleh setiap kepala desa Lurah Camat Sementara ini masih banyak Pemerintah daerah Camatnya Pala desanya yang Tidak memperhatikan alherat Hati-hati Akibatnya nanti anda akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kerana anda menyianyikan pendidikan agama Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita Untuk belajar Menuntut ilmu Wajib Hukumnya Ilmu yang dimaksud disini umum Bukan satu macam ilmu Semua ilmu Tapi ada yang didahulukan Yang prioritas pertama Mengenal Allah Menanamkan Tauhid Oleh karena itu Di madras al-khairat dulu Saya masih ingat Ada pelajaran Punyinya Man khalaqa syamsa Man khalaqa komara Siapa yang menciptakan Matahari Siapa yang menciptakan Bulan Siapa yang menciptakan Dan sebagainya Itu menanamkan Tauhid Pengenalan kepada Allah Awal wajib Min alal insani Ma'rifatul ilahi Bistikani Artinya apa Wajib yang pertama Dilaksanakan Dia mengenal Tuhan Ilmu Tauhid Tanamkan kepada anak-anak ini Kalau tidak Mereka tidak mengenal Tuhan Bagaimana Mereka akan Salat Mereka akan melaksanakan Tugas-tugas keagamaan Tidak punya ilmu sama sekali Imam Syafi'i mengatakan Al-ilmu imam Wal-ibadat Ma'mum Ibadat itu ma'mum Ilmu itu imam Ibadat harus ikut ilmu Anda mau ibadat Mau salat Tidak tahu ilmunya Artinya kalau mau salat Kan harus wudu Dan sebagainya Nah ini Prioritas Harus diajar mereka Masalah Keagamaan Terima kasih Sub indo by broth3rmax